Ibu ku meninggal ketika aku berusia tujuh tahun Tapi aku masih ingat dengan jelas malam itu Aku mengingatnya seperti itu baru saja terjadi kemarin Mungkin sebagian besar dari itu karena sekarang Aku berada di sini Di kamar tidurku ketika aku masih kecil Melihat balok kayu usang yang sama Membentang sepanjang pelafon Mendengar bunyi derik yang sama pada rumah tua ini Mencium bau tipis yang sama dari debu tua dan cat baru Yah semua itu membawa aku kembali ke masa kecilku Oke, aku akan mencoba untuk menjelaskannya Dengan seringkas mungkin Karena sebenarnya Aku Aku ketakutan dan Aku membutuhkan pertolongan Atau Atau nasihat Atau mungkin aku hanya ingin ada orang lain yang tahu Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan Oke, baiklah Jadi Untuk pertama kalinya Aku kembali ke rumah masa kecilku setelah Hampir 16 tahun Setelah ibuku meninggal Aku dan ayahku pindah rumah Namun Namun sepertinya ayah tidak pernah menjual rumah itu Ayahku Dia meninggal Satu bulan lalu Setelah dia berusaha untuk melawan Kanker prostat Aku Aku hanya menghibur diriku dengan berpikir kalau Akhirnya Ayah akan bersama ibu lagi Dia Dia tidak pernah menikah lagi semenjak kematian ibu dan Aku rasa Dia sangat merindukan ibu sampai di hari terakhirnya Jujur Aku bahkan tidak tahu kalau rumah ini masih atas nama ayah Sampai aku mendapatkan telpon dari pengadilan yang Mengatakan kalau Rumah itu sekarang menjadi milikku Tampaknya Rumah itu telah kosong selama kami pindah Ayah tidak pernah menjualnya dan Dia juga tidak pernah menyewakannya Tetapi Dia merawat rumah itu secara teratur Bahkan halaman rumput dan kebunnya pun masih sangat terawat Bisa dibilang Kalau Rumah ini Tidak berubah sama sekali Sama seperti yang aku ingat ketika aku masih kecil Yah Singkat cerita Akhirnya Aku kembali tinggal di rumah itu Yah Rumah yang terlalu besar untukku dan anjingku Noodle Tetapi Ada sesuatu yang membuatku Tidak ingin menjualnya Meskipun Teman-temanku semua menyarankan Untuk menjualnya Ya aku Aku tahu Keputusanku mungkin terdengar konyol Dan Aku bahkan membutuhkan sekitar 45 menit Untuk pergi ke tempat kerjaku Menggunakan kendaraan Tapi Ayahku telah merawat rumah ini selama bertahun-tahun Dan Aku merasa Untuk menjualnya Itu sama saja seperti aku tidak menghormati kenangannya Baiklah Kita Kembali ke tahun 2001 Malam dimana Ibuku meninggal Aku masih ingat Waktu itu Aku terbangun saat subuh Bulan sabit berwarna perak Mesti berada di atas langit Sama seperti sekarang Aku berbaring di balik tumpukan selimut Dan Sama seperti sekarang Anjingku berada di dalam ruangan bersamaku Hanya saja Waktu itu Anjingku Toby Dia tidak tertidur Dia malah menatap dirinya sendiri melalui cermin Ya Sebagai catatan Itu bukanlah hal yang aneh untuk anjing ini Semoga Sekarang dia Beristirahat dengan tenang di surga para anjing Ya Toby Dia memang Anjing yang Sedikit aneh Dan Kami sering melihatnya Duduk di depan cermin Menatap pada dirinya sendiri Dan dia akan duduk di depan cermin Selama berjam-jam Menggoyangkan ekornya Seolah-olah Melihat wajahnya adalah hal yang terbaik yang ada di dunia Namun Malam itu Toby membuatku sangat tegang Selama satu minggu ke belakang sampai pada malam itu Toby Mulai bertindak aneh ketika melihat dirinya sendiri di cermin Sikap riangnya berubah Dan Dia mulai mengeluarkan suara menggeram tipis Selama beberapa malam berturut-turut Toby membangunkanku dengan tingkahnya Dan Jujur Itu membuatku mulai takut Malam itu Ya malam itu Jauh lebih buruk Toby Dia tidak hanya melihat pada cermin Bahkan Dia tidak hanya menggeram Dia menatap benda itu dengan begitu intens Aku Aku bahkan belum pernah melihat dia Melakukan itu sebelumnya Bulu-bulu di punggungnya berdiri dan Dia ada pada posisi tiarap Seperti sedang bersiap-siap Dan Dia terlihat seperti merasakan bahaya dan Juga merasa takut Ketika aku berniat untuk memanggilnya Tiba-tiba dia menggeram dengan keras dan Memperlihatkan giginya Menunjukkan agresi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya pada Toby Dan Itu Itu adalah saat ketika ibuku menjerit Kamar ibu Berada di seberang lorong dan Dengan pintu kamarku yang terbuka Aku bisa mendengar jeritan ibu yang bernada tinggi itu Seolah-olah Dia sedang berdiri di sampingku Pada saat itu Aku masih anak-anak Tapi Aku sangat menyesal dengan apa yang kulakukan Aku Aku hanya bersembunyi Aku tahu kalau Aku adalah satu-satunya orang yang Ada di rumah itu selain ibu Waktu itu Ayahku sedang ditugaskan di Afganistan Ya sampai sekarang aku Aku tidak tahu mengapa Tapi Tetapi aku tidak bangun Aku tidak mencoba untuk menolong dan Bahkan Aku tidak mencoba untuk menelpon polisi Anjingku menggonggong Dan Ibuku berteriak Tetapi Yang aku lakukan hanyalah Bersembunyi Bahkan Setelah jeritan itu berhenti Aku masih tetap bersembunyi Ketika matahari terbit Aku tetap bersembunyi Dan Aku Terus bersembunyi Sampai polisi datang Untuk memeriksa Mereka pun akhirnya Membujuku untuk keluar dari tempat tidur Ayahku Pulang lebih awal Dia tidak pernah menjelaskan Apa yang terjadi pada ibuku Bahkan Setelah beberapa tahun berlalu Dia akan selalu mengatakan Kalau Dia tidak ingin membicarakan soal itu Yang aku tahu Hanyalah Ibu Sudah tiada Penguburannya dilakukan Setelah satu minggu Dan Kurang dari satu bulan Setelah kejadian itu Kami pindah rumah Oke Kembali ke saat ini Jadi Aku sudah tinggal di rumah ini Selama beberapa minggu Dan Sial Aku harap ini tidak terdengar konyol Atau Paranoid Tapi Anjingku Noodle Dia Dia mulai bertingkah aneh Dia mulai menghabiskan banyak waktu Untuk melihat kecermin Sama seperti yang biasa dilakukan oleh Toby Hanya saja Sebelum pindah ke rumah ini Noodle tidak pernah memiliki kebiasaan ini Awalnya Aku Aku hanya menganggapnya seperti sesuatu Yang lucu Tapi Dia mulai melakukannya lebih sering Selama beberapa malam terakhir Aku terbangun melihat Noodle Menatap ke cermin dan Menggeram Dan Setiap malam Geraman itu akan Menjadi semakin agresif Apa yang membuatku menceritakan semua ini adalah Karena Tingkah Noodle sekarang Aku Aku bisa melihat kalau dia tegang Dia Dia bolak-balik di depan cermin Menggeram Bulu-bulu di punggungnya berdiri dan Aku Aku menyadari sesuatu Dengan sudut kemiringan dari cermin itu Pantulan cerminnya akan menunjuk Pada pintu kamarku yang terbuka Anjingku Dia Dia tidak menatap pada dirinya sendiri Dia Dia tidak pernah melakukan itu Dia Dia menatap pada apapun itu yang Berada di luar kamarku Sekarang Aku sedang berada di Atas tempat tidurku Dan Dari Posisi dalam ruangan ini Aku Aku tidak bisa melihat kelorong Aku Aku tidak berani untuk bangun Dan memeriksanya Tapi Aku Aku rasa itu Itu adalah apa yang harus aku lakukan Sialaku Aku Aku sangat ketakutan sekarang Terima kasih Terima kasih.